8 Kitab Pusaka Iblis Jilid 5 Ketika keluarga Beng Cu memasuki lapangan pertemuan yang diadakan di Cilan Hoasan, semua orang berdiri dan menjura dan keluarga Beng Cu balas menjura, terima kasih si Cu sekalian atas penyambutan baik dan cinta yang melimpah ini, sungguh kami sekeluarga merasa demiliki, Beng Cu yang budiaman dan Beng Cu Jiwi Hu Jin yang mulia silahkan duduk, terima kasih Po Pang Cu, Han Tiong duduk di Dampil. Tinggi Suat Hang dan Lin Suat Beng Cu yang mulia, Kung Cu dan Si Cu sekalian yang terhormat, saya ucapkan selamat datang pada pertemuan ini, pertemuan ini ditenggarai oleh Beng Cu kita yang memerintahkan kami untuk mengadakannya, dan sungguh kami merasa takjub dan bahagia atas kehadiran Si Cu sekalian, jadi marilah kita dengar sambutan Beng Cu kita akan pertemuan hari ini, tepuk tangan bergemuruh dan Po Pang Cu kembali duduk. Han Tiong berdiri dan menjura keempat penjuru, terima kasih si Cu sekalian, Si Ote sangat berbahagia atas pertemuan kita hari, disamping mengeratkan kebersamaan dan persaudaraan kita, hal yang ingin Si Ote, hidup Beng Cu, hidup Beng Cu, terdengar gemeru luapan hati peserta yang hadir, terima kasih, terima kasih si Cu sekalian, Mengobati telah kita lakukan, tapi tidaklah jaminan bahwa penyakit tidak kumat dan kambuh lagi, oleh karena itu penting bagi Si Ote mengadakan pertemuan ini untuk mengajak kita semua bersama. Sama waspada untuk menjaga penyakit ini tidak kumat dan kambuh lagi karena pencegahan lebih baik dari mengobati terlebih dan kita juga tahu bahwa penyakit ini bisa menimpa siapa saja dan kapan saja, karena bersumber dari hati yang siapa saja memilikinya, Jadi pesan Si Ote benteng pencegahan terbaik yang siogianya kita lakukan adalah peliharalah kesadaran diri dan jangan lalai, karena dengan menyadari diri akan menerbitkan kewaspadaan dari sisi buruk yang kita miliki, maaf Beng Cu yang budiman saya menyela, apakah sisi buruk pada diri kita? Han Tiong menoleh ke arah suara yang ternyata dari kau Kung Cu, si Cu Kung Cu sisi buruk kita itu adalah lemah, kurang dan bodoh, Han Tiong diam sejenak menatap pandangan hadirin yang tertuju padanya, si Cu yang baik, jika menyadari kelemahan, kekurangan dan kebodohan kita maka hati, jiwa dan pikiran yang merupakan daya penggerak seluruh tindakan kita akan terkendali sehingga sehat dan selamatlah kita dari penyakit dan kebinasaan, tapi jika sebaliknya tidak menyadari kelemahan, kekurangan dan kebodohan kita maka kita terjebak dengan namanya hilaf dan lalai, lalai yang akan membumi hanguskan hati, jiwa dan pikiran dengan demikian akan melahirkan tindakan brutal sehingga sakit dan binasalah diri, lalai menimbulkan kesalahan, kesalahan menimbulkan kerugian, kerugian menimbulkan kebinasaan, jadi sadarlah diri jangan lalai itulah benteng untuk mencegah penyakit hati dan kebinasaan diri semua hadirin terdiam meresapi kata hikmat yang keluar dari mulut Beng Cu mereka mengalir dan menembus relung hati yang paling dalam apa yang telah Beng Cu sampaikan akan selalu kami perhatikan dan akan berusaha melakukan yakni menjaga dan memelihara kesadaran diri, kau Kung Cu menyela sambil menjura, benar, marilah berusaha, karena hanya usahalah tanggung jawab dan kewajiban kita, nasi Cu yang baik, hanya inilah yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan keadaan Chang Chung, dan kembali saya serahkan kepada Pou Pang Cu, Han Tiong kembali duduk dan acara diambil alih oleh Pou Pang Cu, acara makan minum yang didanai oleh Kau Kung Cu dihidang dan disajikan, sore hari pertemuan itu bubar, Han Tiong dan kedua istrinya tinggal di Chang Chung selama dua bulan untuk memenuhi permintaan para pendekar, Kau Su dan Pang Cu perihal petunjuk ilmu silat. Seorang pemuda yang tampan sedang memasuki kota Lijiang yang padat dan sibuk, dia adalah Pou Sin Hang. Setelah empat tahun terjebak dalam ruang bawah tanah di Kwei Bansan, hari itu Sin Hang memasuki Lijiang, Sin Hang yang empat tahun lalu berbeda dengan Sin Hang sekarang, Sin Hang yang dulunya murid Toat Beng Kwei sekarang telah mewarisi ilmu Pak Oke sehingga kesaktiannya makin bertambah. Sin Hang memasuki halaman kantor Hekma Piao Kiok, Kuda Hitam, Selamat Siang Kong Cu. Prak, seketika Piao Su yang menyapa ramah itu, beberapa Piao Su yang melihat dari dalam kantor segera keluar, namun mereka disambut bayangan cepat dengan pukulan mematikan salah satu ilmu mematikan dari Sin Hang Beng Coh Kun, Pukulan melepas nyawa, dalam sekejap empat nyawa Piao Su telah putus, Sin Hang memasuki rumah induk, Siapa kamu? Seorang laki-laki umur lima puluhan sedang makan bersama istri dan dua putri kembarnya terkejut dan berdiri melihat pemuda asing mamsuki rumahnya, Sin Hang tanpa suara melayang menghantam pukulan telak tidak bisa dikelit oleh pimpinan Piao Kiok itu, istri dan kedua putrinya menjerit minta tolong, diam tanda seru kalau tidak ku pecahkan kepala kalian. Tersedak suara minta tolong dari nyonya dan kedua putrinya namun suara itu sudah terdengar anggota Piao Kiok yang sedang makan di ruang belakang, mereka segera berdatangan, namun siapa saja yang masuk langsung merenggang nyawa dengan kepala pecah, Dalam sekejap tujuh orang bergelimpangan mati di ruang makan pimpinan Piao Kiok, ada beberapa Piao Su yang lain tapi tidak berani masuk melihat dari luar mayat tujuh rekan mereka tergeletak di mulut pintu. Sin Hang mendekati nyonya yang masih cantik walaupun umurnya sudah 45 dengan kecepatan luar biasa, Sin Hang sudah menelanjang nyonya dan kedua putrinya, ketiga wanita malang itu menjerit histeris, Sin Hang mempermainkan ketiga tubuh telanjang itu sampai malam tiba, setelah puas melepaskan nafsu iblisnya Sin Hang mengangkat tiga tubuh telanjang itu ke kamar, ketiga wanita itu tidak mampu lagi bergerak lemas di rejang Sin Hang setengah harian, setelah meletakkannya di ranjang lalu dia menutup pintu kemudian makan di meja yang siang tadi sudah terhidang. Para Piao Su yang sudah melarikan diri bercerita di luar, Gawat, seorang iblis mendatangi kantor kami dan tanpa berbicara membunuhi rekan kami, kapan kejadiannya? Semalam Teng Kau Su, segera Teng Kau Su dan beberapa muridnya mendatangi Hekma Piao Kiok, rumah itu sepi, iblis yang di dalam keluarlah, sebuah bayangan tiba-tiba sudah hadir di sampingnya dan tak disangkanya kepalanya sudah pecah, begitu pula. Lima orang muridnya, Sin Hang dengan senyum dingin menendangi mayat itu, liji yang gempar dengan kejadian itu, tidak ada seorang pun yang berani lewat di depan Hekma. Piao Kiok, aroma di sekitar rumah itu sangat busuk, Sin Hang dalam rumah Piao Kiok itu hanya makan dan mempermainkan tubuh ketiga wanita yang diperamnya di kamar, Nyonya dan kedua putrinya tak berdaya dipermainkan oleh Sin Hang. Tiga bulan berlalu, hal menegrikan terjadi lagi, di mana siang itu seorang gadis cantik memporak-porandakan rumah makan dan membunuhi semua yang ada di dalam, Hek, 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 manusia-manusia lemah, celannya sambil melahap makanannya dengan lahap di tengah gelimpangan mayat yang berserakan. Hahaha, hahaha, Lumina Moi ternyata kamu masih hidup, wanita yang ternyata Lumina menoleh, Hek, Hek, Sin Hang sejak kapan aku jadi adikmu? Sejak engkau mengerang, ngerang kenik mata aku ada di atasmu dan kau di bawahku, Hek, Hek, Sin Hang pori-poriku sudah penuh birahi aku amat menginginkannya, Lumina langsung menerkam Sin Hang, Sin Hang menyambutnya dengan senyum dan mata mengkilat, kedua hamba iblis itu dengan birahi meledak-ledak bagai petasan musim cun melakukan hubungan mesum di ruang makan rumah makan itu, tidak ada orang berani mendekati rumah makan tersebut, beberapa orang dari kejauhan menyaksikan kemesuman itu, benar-benar iblis tidak tahu. Malu, gumam mereka, setelah reda birahi kedua iblis pewaris para durjana itu mereka kembali duduk dan makan, Sin Hang sudah berapa lama kamu di sini, sudah tiga bulan, kamu sudah berapa lama keluar dari KW Iban San, baru dua minggu dan baru hari ini sampai di sini, lalu kamu mau kemana Lumina? Aku mau ke selatan mencari Kim Hong Tai Hap dan membalas dendam padanya, kalau begitu sama aku juga-juga mau ke selatan untuk memecahkan kepala Kim Hong Tai Hap, H.M.H., marilah kita berangkat, Lumina langsung mencelat dan sekejap sudah jauh dari rumah makan dan keluar gerbang kota, dan Sin Hang juga sudah berada di sampingnya, H.M.H., saya kira kalian sudah meninggalkan KW Iban San, saya juga berpikir demikian, Lumina. Eh, kenapa? Karena saya terjebak dalam lubang, lah aku juga terjebak dalam lubang dan dapat menemukan litap si Oke dan mempelajarinya selama empat. Tahun di bawah ruang tanah, H.M.H.H.H.H.H., saya juga di lubang saya terjerumus menemukan kitab dari Pak Oke, Lumina menghentikan larinya Sin Hang menurutmu apakah yang lain mengalami nasib yang sama dengan kita atau telah meninggalkan KW Iban San, aku tidak tahu Lumina, tapi kamu. Kapan terjebak ke dalam lubang? Hari pertama kita mencari sesuatu yang dapat membantu kita menuruni tebing, Sama Lumina, saya juga terjebaknya pada hari pertama itu, Sin Hang menampar bokong Lumina yang padat dan seksi, Lumina menjeret genit, H.M.H., apa kamu sudah ingin lagi? Tentu Lumina aku pingin lagi, Sin Hang memeluk Lumina dari belakang dan mengangkat bajunya dan melepas celananya, Ih, hik, hik, kamu ini, Lumina merinding geli dan cekikan akan perlakuan Sin Hang yang mendatanginya dari belakang, hutan itu semakin gelap karena malam mau tiba, namun kedua manusia yang berubah jadi iblis masih hangat dengan birahi masing-masing. Enam bulan liji yang sudah aman kembali dan malam itu seorang laki-laki rumah makan, ada beberapa tamu yang juga sedang makan, dan cerita mereka hanya seputar kejadian enam bulan lalu, entah siapa mereka itu kejahatan mereka yang membunuhi orang tanpa berkedip seperti iblis, yang kasehan itu Nyonya dan Putri Lyok Pangcu, ketiganya dipermainkan selama tiga bulan diperm sama laki-laki tidak berjantung itu, Nyonya dan kedua putrinya sama-sama membunuh diri di rumah itu, orang yang baru datang itu tekun. Mendengarkan pembicaraan orang di sekitarnya, H.M.N.H., siapakah kedua iblis yang dimaksud? Gumamnya dalam hati, laki-laki yang tidak teramsuk tampan itu adalah Siye Luikong, dan baru turun dari KW Iban San, hal ini harus kita laporkan pada Bengcu, tapi Bengcu tidak di selatan, memang Bengcu Kim Hong Taihab ada di mana, Kim Hong Taihab sedang melawat ke timur, Luikong yang mendengar keberadaan Kim Hong Taihab bergumama, H.M.H., sudah jadi Bengcu rupanya. Koma sebentar lagi kepalanya akan ku jadikan menyembahyangi arwah suhu P.M.O.U.K.W.I., jadi aku harus segera ke timur, lewat selatan lebih mudah dan cepat, Luikong bangkit dari duduknya. Koma ini bayaran saya, Luikong melempar sesuatu pada pelayan yang hendak mendatanginya karena Luikong berdiri, Luikong melempar biji kacang yang tadi menjadi lauknya menghantam kening dan tengkuk pelayan serta tiga orang yang bercerita, dengan cepat Luikong berlalu dari situ, Luikong hendak keluar lijiang namun Luikong melihat dua orang wanita mau memasuki rumah, dengan cepat tubuhnya melayang dan menotok keduanya kemudian menyeret ke dalam, seorang laki-laki membentak kurang ajar kau siapa kenapa dengan dua putriku, namun dia tidak mendapat jawaban malahan mendapat tamparan yang menghancurkan kepalanya tanpa bersambat nyawanya pun melayang, Luikong memperteli baju kedua wanita itu dan mempermainkannya semalam suntuk, menjelang pagi Luikong meninggalkan rumah itu dan keluar dari lijiang, kejadian di rumah makan dan rumah cungcu membuat gempar. Baru tiga bulan lijiang merasa aman pagi itu seorang laki-laki tampan dengan sebuah payung memasuki lijiang dan siangnya membuat gempar karena pemuda itu membunuh kungcu lijiang dan mengambil semua hartanya, laki-laki itu adalah kau cungsin pewaris dari Okelimo, setelah lima tahun dia keluar ke dunia ramai dan membuat gempar kota lijiang, satu minggu kemudian Wan Wang Wei yang kaya raya kedapatan mati di dalam rumahnya dan anak istrinya mati di perkosa, serta hartanya habis dikuras, sebulan kemudian cungsin memasuki kota Chongqing, cungsin mendatangi bukoan terkenal di sana lijiang bukoan, perguruan telapak naga. Maaf Anda siapa cungsin menatap tajam orang yang menegurunya, siapa kau subokoan ini dan aku ingin bertemu, sebutkan dulu siapa kamu dan dari mana asalmu dan apa keperluan. Rak, kepala murid bukoan itu pecah dan langsung mati, murid-murid yang melihat segera mengurung dan menyerang, mendengar suara pertempuran dan jerit kematian buka usu keluar dan terkejut melihat anak muridnya banyak tergeletak, pemuda iblis, buka usu langsung melompat dan menyerang, cungsin mengelak dan membalas serangan, pertempuran cepat terjadi, namun yang buka usu hadapi adalah pewaris salah satu dari delapan durjana, hanya sampai 20 jurus buka usu bertahan maka nyawanya harus melayang karena akibat pukulan cungsin tok jeng yang lociang, tangan maut seribu racun, jika kalian ingin mengalami nasib sama, majulah biarku cabut nyawa kalian bukoan ini aku ambil. Cungsin menatap tajam pada semua murid yang tersisa lebih seratus orang, serang tanda seru teriak seorang murid kepala, serempak cungsin diserbu dari berbagai arah, namun serbuan itu ibarat laron menubruk api, terjungkal dan ambruk mati, dalam setengah jam saja hampir 50 orang yang mati, akhirnya mereka berlutut, siapa lagi yang hendak coba-coba, jika kalian tidak menentangku aku akan menggantikan si lemah ini. Cungsin menunjuk mayat bukausu murid yang tinggal 60 orang itu mengikuti Cungsin, segera kalian bersihkan mayat-mayat ini, Cungsin segera memasuki rumah megah itu, istri bukausu meringkuk di sudut ruangan dengan putri remajanya yang masih umur 13 tahun, dengan senyum dingin Cungsin meraih tubuh buah hujin, dan melemparnya keranjang di dalam kamar, lalu meraih tubuh kecil dan mungil putri kausu dan membawanya ke dalam kamar. Bu hujin pingsan melihat bagaimana putrinya yang kecil itu direjang birahi Cungsin, perempuan remaja itu menjerit kesakitan, tapi Cungsin yang dikuasai iblis tersenyum senang dan makin bergairah mendengar jeritan putri yang malang itu, setelah selesai dengan perempuan remaja yang sudah pingsan. Koma Cungsin merobek baju buah hujin dan dengusan birahinya mulai berpacu mempermainkan tubuh telanjang buah hujin, tidak ada murid yang memasuki rumah itu, buah hujin yang menyadari keadaan setelah pingsan dan melihat laki-laki bejat itu mulai lagi dengan putrinya yang lenguh meringis langsung menerjang dengan sisa tenaga dan buk, tubuhnya terpental menghantam dinding kamar dengan isi dada pecah. Cungsin seperti tidak terjadi sesuatu mulai kebejatannya untuk kedua kalinya pada tubuh kecil dan mungil bulin hoa, bulin hoa untuk kesekian kalinya pingsan dan Cungsin keluar dari kamar dan hari sudah senja Cungsin memanggil semua murid. Kalian taati semua perintahku maka kalian akan selamat, baik Suhau, HMH, bagus, sekarang kalian culik gadis-gadis cantik untukku dan bawa ke sini, perintah itu menghanyakan semua murid, namun melihat metu Cungsin berkilat mereka segera melakukan perintah itu, dengan senyum Jumawa Cungsin masuk ke dalam. Sejak saat itu Chongqing diselimut kegelapan, selama tiga bulan wilayah barat gempar dengan maraknya kejahatan di berbagai desa dan kota, apalagi setelah tiga kausu di Chongqing takluk di bawah pengaruhnya dan mengukiti kejahatan-kejahatan yang diperintahnya, dalam jangka delapan bulan Chongqing dijuluki Bucingbo Giamlo, biang mau tak berperasaan. Suhu seorang wanita cantik di rumah makan tidak bisa kami lawan, HMH, siapa yang bisa menentang saya? Ayo tunjukkan, Cungsin segera menuju rumah makan, namun setelah sampai di rumah makan, HMH, bilang Mui, ternyata kamu, HMH, apakah mereka anak buahmu? HMH, mari ke tempatku, kedua saudara seperguruan itu kembali ke tempat Cungsin, kamu dari mana saja, aku terjebak dalam longsoran di KW Iban San, pantas. Kami tidak menemukan kamu dan yang lain-lain entah kemana semua hilang, hanya saya dan Lui Kong serta Bimoi yang kembali ke puncak, tapi kami dan Lui Kong juga terjebak di lubang pada hari keduanya entah masih hidup Kong Sute atau sudah mati, lalu bagaimana selanjutnya Lan Mui? Aku bertahan hidup di dalam ruangan bawah tanah dan menemukan kita pusaka, heh aku juga menemukan kita pusaka, siapa pemilik pusaka itu Lan Mui? pemilik pusaka itu T.O.K. Suheng, ha ha ha, ha ha, aku menemukan pusaka milik O.K. Limu, jadi kapan kamu menuruni KW Iban San? baru sebulan yang lalu, hik, hik, memang nasib kita baik Suheng. Dan ini pantas dirayakan, he he, he he, tentulan Moi, mari keranjangku dan kita bersenang-senang, Bilan diajak Cung Sin ke kamarnya yang besar dan indah, keduanya terlelap dalam ayunan birahi yang selalu haus. Cengkraman maksiat dan tirani kejahatan semakin mewarnai wilayah barat, Sengbilan mengambil kediaman di Cengdu seperti yang dilakukan Cung Sin mengambil alih bukaan ternama, Tilek bukaan, perguruan halilintar, membunuhi semua murid kecuali wajah tampan yang diminatinya, setelah itu ia membabat semua bukaan dan piyawak-kiok yang ada di. Cengdu mengambil pemuda-pemuda tampan sebagai anak buahnya hingga dalam tiga bulan namanya dikenal dengan julukan Enggyamlo, si bayangan maut. Apa yang dialami wilayah barat menimpa pula di selatan, yang ditenggarai oleh Sin Hong dan Lumina, setelah tiga bulan perjalanan mereka sampai di selatan tepatnya di Hwangsan, namun mereka mendengar Kim Hong Taihap berada di timur, Sin Hong daripada kita mencari baikan kita tunggu di sini, tentu Kim Hong Taihap akan kembali ke selatan, saat dia datang biar dia merasakan apa yang dia bina selama jadi Beng Cu Emberuk, lalu apa yang kita lakukan di sini, kita kuasai selatan ini, kita lanjutkan cita-cita suhu kita, HMH, ide yang bagus sayang, lalu kita mulai dari mana, kita jangan memakai sistem suhu kita yang mengambil tempat di gunung. Kita berada di kota sehingga kekuasaan kita dirasakan orang banyak dan kita mudah mengatur anak buah dan karena orang jahat tidak ada lagi, maka kita ciptakan orang-orang jahat, lalu apa rencanamu Lumina, kamu ambil alih bukaan ternama di Hwangsan ini dan saya akan melakukan hal yang sama di kota lain, jadi untuk sementara kita berpisah untuk melaksanakan misi kita, baiklah kalau begitu lalu kamu mau. Ke kota mana Lumina, aku akan ke kota Hopi, HMH, baiklah, Sin Hong mengangguk, setelah tiga malam mereka bergumul-gumul, Lumina meninggalkan Hwangsan menuju Hopi, sementara Sin Hong menyelidiki bukaan ternama dan hal itu mudah didapatkan, di antara tujuh bukaan yang ternama adalah Hong Nen Kun Bukaan, pukulan awan kosong, yang dipimpin Chiu Kau Su. Siang itu Sin Hong memasuki Hong Nen Kun Bukaan, maaf anak muda, apa keperluan apakah hingga datang kemari, aku ingin bertemu pemilik bukaan, tangan Sin Hong dengan cepat melayang dan perak, kepala murid itu hancur dengan nyawa putus, lalu Sin Hong menerjang murid-murid yang mengurungnya pukulan saktinya menebar. Maut, Chiu Kau Su yang berada di dalam langsung keluar dan menyerang setelah melihat murid-muridnya tergeletak, namun hanya lima puluh jurus Beng Coh Kun milik Sin Hong menghantam perutnya hingga hancur dan segera nyawa Chiu Kau Su terbang, murid-murid yang lain yang ikut mengeroyok mengalami nasib yang sama, tinggal empat puluh orang murid yang bertekuk klutut, kalian ikuti perintahku selamat jika tidak maut, murid-murid itu. Menunduk gemetar, keluarga Chiu Kau Su dibantai Sin Hong setelah Chiu Hu Jain diperkosa. Huang San pun gempar, enam bukaan datang menantang tapi mereka harus gagal, ketujuh Kau Su merenggang nyawa di tempat, tiga bulan seluruh Kau Su dan Piao Kiok di Huang San ditaklukkan, semua anak buah yang takluk dijadikan anak buah untuk menebar kejahatan Sin Hong dijuluki Chui Beng Kui, siluman pengejar nyawa. Sebulan perjalanan Lumina sampai ke kota Hopi, dan menyelidiki bukaan ternama dan menjadi incarannya adalah Lem Sin Leong bukan milik Sumalian Bu yang sudah tua dan perguruannya dipegang oleh kedua putranya Sumatian Bu dan Sumaki Yang Bon. Nona tidak boleh datang kemari, untuk apa Nona kesini? Seorang murid jaga membentak hik, hik, ingin bersenang-senang dengan kalian, murid yang membentak itu mukanya menjadi merah, aha banci tahunya, prak. Tanpa murid itu menyadari kepalanya hingga nyawanya melayang, kemudian Lumina menerjang murid-murid yang berlerian ke arahnya, dengan pukulan saktinya si KWI Chiang, tangan iblis dari barat, menebar maut, Sumatian Bu dan Sumaki Yang. Bun keluar, Lumina yang melihat kedua laki-laki tampan yang sudah sangat matang tergetar birahinya, Lumina dengan senyum menerima serangan kedua suma itu namun mereka harus sambruk pingsan kena totokan Lumina, lalu Lumina hendak masuk ke dalam rumah yang besar dan indah itu, tapi sebuah bayangan gesit menerjangnya, Lumina berpoksai berkelit, setelah mendarat dia melihat lelaki tua Sumalian Bu, Lumina dengan senyum mengejek menyerang, pertempuran seru terjadi gerakan cepat membuat pandangan nanar, namun Sumalian Bu harus mengakui lawan mudanya ini jauh di atasnya, pada jurus kelima puluh pukulan Lumina Chuhan Simkun, pukulan menembus hati, telah menghantam ulu hatinya maka gugurlah pendekar tua itu. Lumina memasuki gedung mewah si Sumah dan membantai keluarga anak dan istri Sumatian Bu dan Sumakian Bun, setelah ratusan murid yang berdiri di luar sebagian lari setelah sukong mereka tewas dan sebagian masih berdiri karena kedua suhu mereka masih tergeletak, Lumina menjumpai mereka yang tinggal 20 orang dengan pedang erat di tangan, apakah kalian masih mau melawan koma serang? Teriak salah seorang namun hanya dia yang menyerang dan Segebrakan saja tubuhnya melayang amruk lalu mati dan 19 orang itu langsung berlutut, kalian kalau tidak mau mati, jangan sekalai kali menolak perintahku, tubuh mereka gemetar dengan kepala tunduk, kalian bersihkan tempat ini, Lumina membawa kedua sumah ke dalam dan dibaringkan di atas ranjang, muka kedua sumah merah dan malu karena Lumina membuka bajunya, hik, hik, lelaki matang, hmh, bagaimanakah rasanya? Lumina langsung menelanjangi kedua sumah hingga ketiganya telanjang, kedua sumah mendelik dengan muka marah dan malu, Lumina membelai-belai tubuh kedua sumah sambil mengeluarkan kata-kata kotor membangkitkan birahi, si sumah memiliki watak sombong dan merasa paling hebat, mereka merasa terhina, tapi walau bagaimanapun belayan-belayan agresif dari Lumina yang cantik tinggi semampai dengan tubuh sintel rapat padat, ditambah ungkapan-ungkapan yang membakar birahi, dua sumah tidak dapat bertahan, birahi mereka bergejolak, pikiran mereka gelap penuntasan harus dilakukan Lumina yang melihat naiknya birahi kedua sumah, cekikan genit dengan gerakan menggeirahkan Lumina menaiki tubuh telanjang sumah kiang. Bun tanpa melepaskan totokan, menunggangi sumah tian Bun, dan membelai-belai sumah tian Bu, bergantian Lumina menunggangi dua sumah yang memang sudah jebol, sampai larut malam Lumina berguling di atas tubuh kaku dan bisu dua sumah, setelah lelah Lumina mencari makanan di dapur, para murid yang sudah selesai dengan pekerjaannya hanya diambil luar, sambil menyuap nasi. Kemulutnya kalian berdua kalau tidak melawan akan ku jadikan budak nafsu ku, bukankah kalian merasa keenakan, wajahmu lucu sekali sayang dengan ringisan puncak birahimu, kemudian Lumina melepas urat gagu keduanya dan langsung menyuapi dengan sendok, bagaimana, apa kalian akan menurut padaku, baiklah, lepaskanlah totokan kami, Lumina melepaskan totokan mereka, sumah kian bun langsung meraih tubuh telanjang itu hik, hik, makan dulu supaya kuat, tapi mana sumah kian bun yang merasa birahinya tidak tuntas berhenti setidaknya dia harus tuntaskan, dengan cekikian Lumina bergerak erotis beberapa hentakan sumah kian bun yang memang beratak sombong dan romantis selesai juga, kedua sumah memang lemah tidak ada pertahanan. Orang tuanya yang sudah tewas di tangan Lumina tidak digubris anak dan istrinya yang dibantai tidak dipedulikan, sekarang keduanya bertekuk lutut di kaki Lumina siap untuk melakukan. Apa saja untuk perempuan luar biasa ini, empat bulan kemudian hopi babak bundes dikuasai kejahatan dan kemesuman, Lumina yang sakti dan cantik mendapat julukan Cui Beng Bimoli, iblis cantik pengejar nyawa. Hal ini karena sumah kian bun dan dan sumah tian bu bertekuk lutut di bawah kecantikan dan birahi Lumina kedua pendekar bersaudara itu berubah haluan, semua kemauan Lumina ditaat dan dituruti, kota hopi lebih suram dengan bantuan kedua bersaudara yang sakti itu, penumpasan bukaan yang ketawan nyata membangkang didatangi dan dihancurkan oleh kedua si sumah yang sakti, Lumina merasa senang dengan kedua bersaudara si sumah dan semakin mencekokinya dengan suguhan hangatnya birahi dan kemesuman, dengan keberadaan Lumina di samping dua si sumah, kedua si sumah makin liar memenuhi keinginannya, di samping penumpasan bukaan dan piau kiok si sumah juga merambat pada penculikan dan pemerkosaan wanita. Wanita cantik baik gadis maupun yang sudah bersuami yang menerbitkan selera mereka. Koma hal ini bagi Lumina makin menyenangkan, bahkan kemudian penculikan para pemuda-pemuda juga menjadi bagian perintah Lumina kepada dua si sumah. Lam Sin Leong yang selama ini merupakan perguruan sakti dengan cacat jumawa sekarang sudah hancur berkubang cacat yang menjijikan, awalnya hanya jumawa sekarang bukaan itu cacat dengan kemesuman, keberutalan dan kesusatan, banyak dari bukaan dan piau kiok yang mencibir akan perubahan tapi hanya mampu mencibir, karena si sumah memang sakti terlebih ada di belakang mereka cuwi beng bimolu yang lebih sakti dari kedua si sumah. Hari itu dua si sumah sedang berada di paweteng, mereka mendengar bahwa putri bongkungcu memiliki paras yang cantik, buko, apa kita langsung ke rumah kungcu mengambil paksa bongyancu atau menculiknya, sebaiknya kita culik saja nanti malam bunte, hal itu lebih menghemat energi jadi siang ini istirahat saja baru nanti malam kita bergerak, sumah yang bun mengangguk setuju. Malamnya mereka berendap-endap di atap rumah bongkungcu di bagian kamar bongyancu yang sedang tidur, metu kedua si sumah makin melotot dan birahi mereka makin belingsatan melihat wajah bongyancu yang ayu dan cantik, segera sumah kian bun turun dan dengan halus teranpa suara. Sumah kian bun sudah menotok bongyancu dan meraih tubuh indah yang kaku dan bisu, sumah kian bun hendak melompat kembali ke atas, Tung, 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 suara kentungan terdengar karena bayangan sumah tian bu yang mengendap di atap terlihat penjaga yang sedang meronda dan curiga melihat pecahan atap yang mereka temukan, ayo kita cepat menyingkir, seru sumah kian bun, namun tiga orang kepala keamanan sudah berada di atap mencegat mereka, sumah. Tian bu langsung menyerang dengan kecepatan kilat, pertempuran segi terjadi di atas atap, dua kepala keamanan mengeroyok sumah kian bun yang sedang memondong bong yang kaku dan bisu tapi matanya sudah terbuka dengan cahaya penuh ketakutan akan apa yang dia alami. Sambil menyerang dan lari kedua si sumah menghadapi ketiga kepala keamanan dan sudah meninggalkan rumah kungcu beberapa blok tapi kepala keamanan tetap merangsak maju untuk menyelamatkan putri kungcu, sumah tian bu menegeluarkan ilmunya yang sakti dan menyerang dengan luar biasa, dalam lima gebrakan lawannya terjungkal dan jatuh ke bawah, kemudian menerjang pengeroyok sumah kian bun yang masih bertahan karena beban tubuh bong yang cu di pundaknya, setelah sumah tian bu memasuki keroyokan dalam waktu tidak berapa lama kedua kepala keamanan itu juga jatuh tersungkur ke bawah, kedua si sumah langsung mencelat meghilang, namun baru dua si sumah diserang dua bayangan kilat dan sumah kian bun tak kuasa mempertahan bong yang cu dari renggutan tenaga besar dan kuat. Heh, ternyata penjahat si sumah susiok, bangsa si tan mau mampus, sumah tian bu menyerang setelah melihat bahwa yang mencegat mereka adalah tan kok bu dan yap sin hang dari hui tiaw bu kean, pertempuran dua naga dengan dua raja wali malam itu berlangsung dengan seru cepat dan menegangkan, kibasan-kibasan pukulan yang mengandung hawa sakti berkesiuran, setengah pertempuran itu berlangsung, beberapa tentara pasukan kungcu sudah sampai di tempat itu dan mengurungnya, sumah kian bun yang dulunya merasa paling sakti di selatan di bawah ayahnya menemui batu sandungan, dan ternyata perguruan bekas piaw kiok ini menyimpan jurus sakti yang berbahaya, sumah kian bun tidak tahu bahwa perguruan hui tiaw tidak bisa disamakan ketika awalnya berdiri atau sewaktu masih status piaw kiok, hui tiaw bukan memiliki jurus raja wali yang istimewa, yang merupakan andalan, karena jurus itu diciptakan oleh kim hong tai hap yang bernama pek tiaw kiam hoat dan itulah yang sedang dihadapinya sehingga dalam 30 jurus kemudian dia terdesak hebat, sama halnya dengan sumah kian bu harus mengakui kelihayaan tan kong bu yang jauh lebih muda darinya. Bu Koko, kita menyingkir, sumah kian bun melompat dan melarikan diri dengan luka robekan di perutnya yang tidak dalam dan ia disusul oleh sumah kian bu yang luka tusuk di pundaknya, sial betul kita hari ini ternyata hui tiaw memiliki ilmu yang hebat, biarlah bun ke lain kali kita akan membalas penghinaan ini, keduanya istirahat di tengah hutan untuk menghentikan pendarahan dari luka mereka yang masih basah. Yap Sin Hang melepaskan totokan pada Bong Yan Chu dan menyerahkan kepada pimpinan pasukan Hung Chu, bawalah kembali Shochia, dan juga sampaikan salam dari saya untuk Bong Hung Chu yang baik, baik Yap Tai Hap dan Tan Tai Hap, terima kasih atas bantuan Jiwi Tai Hap dan salam akan kami sampaikan, baiklah Chiang Kun kami harus pergi, pimpinan itu menjurah, perbuatan si sumah semakin menjadi-jadi saja susiok, benar buji, itu karena mereka punya andalan yang sakti di belakang mereka Chuwi Beng Bimoli kekuatan besar, Yap Sin Hang dan Tan Kong Bu bergerak cepat menuju Bukaan, dan sesampai di sana mereka menerima kabar dari seorang murid bahwa istri Kong Bu hendak melahirkan, berangkatlah ke rumahmu buji dan selesaikan persalinan istrimu dan untuk sementara biar saya akan menangani bukaan, baik susiok aku berangkat, Tan Kong Bu segera menuju ke rumahnya di ujung kota sebelah utara dengan wajah penuh gembira. Kota Chun Ming wilayah timur terjadi hal menggemparkan. Komap Yau Kiyok terbesar dan terkaya di wilayah timur dikuasai pemuda sakti, dia adalah Si Lui Kong, setelah hampir setahun dia menempuh perjalanan dari barat ke daerah timur, di Chun Ming dia mendengar bahwa Kim Hong Tai Hap berada di lembah naga di utara, daripada mencari lagi ke utara baiklah aku memancing dia ke sini, kalau dia seorang bengcu yang dicintai mencintai seluruh orang, apa yang kubuat akan mengundang dia datang pikirnya, Lui Kong mendatangi sebuah Piao Kiyok terbesar Kim Lyong Piao Kiyok, naga emas, Lui Kong membantai semua penghuni rumah yang wanita dipermainkan lalu dibunuh. Komapara Kau Su dan Pang Cu Piao Su berusaha menundukkan Lui Kong namun akibatnya naas nyawa mereka melayang. 3. Bulan Chun Ming sudah takluk di bawah kekuatan Lui Kong, kemudian kota-kota lain juga tidak dilewatkan Lui Kong hingga enam bulan berikutnya namanya dikenal dengan julukan Im Kan Bichiong, si sesat dari akhirat. Ketika Lui Kong sedang berada di kota Kim Bun untuk menundukkan Kim Ho Buk An, perguruan Banga Wemas, ternyata seorang perempuan cantik telah mengambil alih duluan, Lui Kong heran dan mendatangi tempat itu, setelah bertemu dengan perempuan itu ternyata liok SWI Hoa, Hoa Moi ternyata kamu dari mana saja kamu, hik, hik, kira siapa yang datang ternyata Suheng, marilah masuk kita rayakan pertemuan ini, keduanya masuk ke dalam-dalam melepaskan hasrat mesum sepanjang malam. Keesokan harinya, Hoa Moi apa yang terjadi padamu di KW Iban San, hari kita pertama turun dari puncak untuk mencari apa yang bisa membantu kita menuruni tebing, aku diserang macan hitam dan terjatuh ke jurang, namun aku masih hidup dan malah dapat menemukan kita pelajaran ilmu yang tinggi, lalu aku keluar dari sana setelah empat dan menuju ke timur karena aku mendengar Kim Hong Tai Hap ada di timur, baru dua bulan aku berada di sini, tapi yang kudengar adalah julukanmu yang menguasai Piao Kiok Chun Nging karena merasa segolongan kalau kejahatan di timur terdengar Kim Hong Tai Hap maka dia tentu akan kemari, lalu saya memilih bukaan ternama dan terkaya, seminggu yang lalu aku mengambilnya, hehehe, haha, sepertinya nasib kita sama, saya juga dan Su Heng terjerumus dalam lubang, tapi nasib baik saya, saya hidup dan juga mendapatkan kitab pelajaran tinggi, eh, siapa nama pemilik kitab itu Su Heng, namanya Oke Lan, H.M.H., kalau kamu Ho Amoy, kalau aku pemiliknya adalah Tian Oke, keduanya pun melanjutkan pesta. Dan sejak itu kota Kin Bun juga diperteli oleh SW IHOA, dan empat bulan orang mengenal dia dengan sebutan Imkan Oke Nyocu, darah jahat dari akhirat. Waktu berjalan demikian cepat enam tahun berlalu sejak Bernitu yang hidup di lorong tebing di bawah tanah dan mendapatkan kitab Pusaka Lemoke, umurnya sudah 25, hari itu sedang menguji gerakan sabuk kuning mencecar dinding dalam rangkaian jurus TFA KW Ikin, sabuk iblis menghantam bumi, ras, burgi, berusaha langkah terkesima Bernitu dinding yang disambar ujung sabuknya menghasilkan tenaga yang membobol dinding batu dan melongsorkan tebing batu. Di atasnya sehingga menimbulkan suara bergemuruh, cahaya matahari bebas masuk ke dalam ruangan yang selama ini agak gelap, binit si melangkah mendekati mulut lubang yang baru saja muncul akibat kibasan ujung sabuknya, binit si melihat ke bawah nampaklah sungai besar dan pusaran air yang kuat, binit si duduk di depan lubang dengan hati haru, Tiongko kehidupanku telah kembali dan aku akan mencarimu kasih, Tiongko, nafas bonit si sesak membuncah dadanya yang haru rindu kepada Tiongko, selama enam tahun dia hanya hidup dengan kenangan cintanya kepada laki-laki yang tidak tahu akan keberadaan hati dan tubuhnya, namun cinta membetut sukmanya saat pandangan pertama ia dan gurunya menghadapi Han. Tiong yang berakhir dengan kekalahan di pihaknya, hatinya makin takluk setelah mengetahui betapa di samping ketampanan Hon Tiong juga memiliki kesaktian yang luar biasa dengan kenyataan keroyokan sukongnya sendiri tidak berdaya di hadapan Hon Tiong. cintanya semakin bersemi tanpa mempedulikan lagi keadaan di sekitarnya pikirannya hanya satu hidup di samping Hon Tiong walaupun ada Suat Hang di sana, teringat akan Suat Hang kerinduannya semakin mengebu. Benita membakar buku peninggalan Lemoke, setelah itu Benita keluar dari mulut lobang dan dengan tangannya yang mungil naik ke atas tebing batu dengan hanya menggunakan daya perekat Sien Kang yang dimilikinya satu bagian dari ilmunya yang disebut Ihun Tan Goat, menjerat bulan merampas halimun, bagaikan cicak Benita merayap ke atas, sesampai di atas langsung menuruni KW Iban San bagaikan terbang sehingga hanya sepeminum teh Benita sudah memasuki desa Butiu dan memasuki rumah seorang wanita yang berkebetulan menjemur pakaian, Cici, Hai, Siapa Kamu? setaan tanda tanya perempuan itu terkejut dan gemetar ketika melihat Bonitu yang kumal dengan rambut panjang tergerai kusut dan baju yang sudah lapuk dan wancur. Ampunkan aku Kwebo, tiba-tiba perempuan itu berlutut menyembah-nyembah, Cici aku bukan Kwebo tapi aku orang terlantar, tolong beri aku makan dan pakaian, tiba-tiba perempuan itu mengangkat mukanya dan mengucek matanya. Ampun, ampunkan aku, kembali perempuan itu menyembah percayalah Cici, aku hanya butuh makan dan pakaian dan aku akan sangat berterima kasih jika kamu dapat menolong keadaanku. Mendengar itu perempuan itu kembali menatap Benita, heran mendengar susunan kata yang demikian baik. Dan sopan, benarkah kamu bukan Kwebo, koma bukan Cici, aku adalah manusia sama dengan kamu, dan bukankah katanya Kwebo itu pada waktu malam saja munculnya dan kakinya tidak menyentuh bumi, perhatikanlah aku Cici, ini siang hari bolong dan kakiku menyentuh bumi, perempuan itu sekali lagi memperhatikan Benita, bahkan kakinya, HMH, baiklah masuklah Syochia, Benita memasuki rumah wanita yang sedang ditinggal suaminya berburu, mandilah dulu Syochia di belakang rumah, Benita mengengguk dan pergi ke belakang untuk mandi. Koma Benita memakan waktu yang lama untuk membersihkan dirinya yang memang sangat kemal baik tubuh dan rambutnya, setelah bersih daya mengeringkan tubuh dan memakai baju pemberian perempuan itu dan menyisi rambutnya yang panjang sampai ke bawah pinggulnya, perempuan itu terkesima melihat kecantikan Benita yang khas peranakan butan matanya yang bulat dengan lekuk alis yang indah, hidungnya yang mancung di atas bibirnya yang merah buah delima, tubuhnya yang sintal di topang buah pinggul yang montok dan kaki yang jenjang, Cici kamu kenapa, apa yang kamu lihat? Binit menegur perempuan pemilik rimah yang melonggo di dadapannya, Syochia alangkah cantiknya wajahmu seperti bidadari, Cici nama ku Benitu siapakah nama Cici? Eh, nama ku Ben Mei, Mei Cici terima kasih atas kebaikan hati Cici, oh iya, silahkah makanlah Benitu dan makannya sudah aku siapkan tadi, sekali lagi terima kasih Mei Cici, lalu Benitu duduk dan menyantap makanan dengan lahap, dari manakah kamu Benitemues sehingga muncul dengan tidak karuan seperti tadi dan maaf ketakutan saya sebenarnya bukan tanpa alasan karena hal ini sudah menghantui perkampungan ini selama dua tahun, eh, maksud Mei Cici, kejadian dua tahun lalu seorang lelaki memasuki kampung ini dengan kondisi seperti kamu tadi, dia merampok harta dan pakaian seorang warga kami. Lalu dua bulan berikutnya datang pula seorang lelaki dengan kondisi yang sama dan melakukan hal yang sama merampok dan bahkan membunuh pemilik rumah yang dirampoknya, lalu enam bulan berikutnya datang pula seorang perempuan persis kondisinya seperti kamu ketika saya lihat, dia juga menyebar maut sehingga dua keluarga di kampung ini mati, berturut-turut kejadian mengenaskan terjadi di kampung ini dan yang terakhir empat. Bulan yang lalu seorang lelaki-lelaki membunuhi warga dan merampok hartanya bahkan memperkosa dua orang wanita, dan sekarang kamu Benita. H.M.H., apakah saya orang kedelapan sebagai orang aneh yang memasuki kampung ini, wanita itu mengingat-ingat dan menghitung peristiwa sejak dua tahun lalu, ya, benar Bonita, kamu orang kedelapan, lalu apakah Benita semuai kenal mereka? Koma makin yakin Bonita bahwa ketujuh rekannya sudah keluar dan turun KWI Bansan dan dia orang terakhir yang turun lalu Benita mengangguk, siapakah mereka Bonita? Mereka adalah kawanku enam tahun yang lalu, jika demikian sebenarnya kalian datang dari mana? Kami dari KWI Bansan, M.H.Bun Mei terbeliak dan wajahnya pucat, jangan takut, N.H.C.I., aku bukan seperti mereka, Benita menenangkan Bon Mei yang pucat, dan Bon Mei tenang kembali, C.H.I. aku akan pergi dan terima kasih atas semua kebaikan ini kira nyatian membalas perbuatan baik C.C., Benito bangkit dari duduknya, baiklah Bonita, Benito dengan cepat berkebuat dari tempat itu, Bun Mei melonggo dan bergidik menyaksikan Bonito yang menghilang dari pandangannya. Seminggu kemudian Bonito sampai di sebuah hutan, gerakannya yang ringan mengintai seekor kelinci gemuk dan sekali lontar kerikil di tangannya menghantam kepala kelinci, kemudian segera Bonito membuat panggang kelinci untuk mengisi perutnya yang lapar, namun baru setengah matang telinganya mendengar suara langkah dan matanya menoleh ke arah datangnya suara, hehehe, hehehe, aroma daging panggang kelinci gemuk mengundang selera ternyata yang memanggang lebih menarik lagi, Benito dengan pandangan tajam menatap seorang lelaki tampan separuh baya, pandangan matanya ceriwis dan menjengkelkan, siapakah kamu benit bertanya tanpa mengalihkan pandangan, aku orang yang suka dengan enak-enak dan indah-indah, sebelum kamu celaka cepat pergi dari hadapanku. Hehehe, hehehe, tidak hanya cantik tapi pedas dan mengemaskan. Perkenalkan Nona, aku adalah culok Wan Kwe I Kiam Sin Chiang, tangan sakti berpedang iblis, murid tingkat dua dari Bucing Bo Giam Lo, biang mau tak berperasaan, aku tidak peduli siapa engkau dan siapa suhumu, yang jelas enyah engkau dari hadapanku, Benito mulai marah, jangan terlalu jual mahal Nona, sebentar lagi malah makan tiba, berdua di hutan ini akan-akan lebih baik daripada sendirian, wut, wut, plak, Benito bergerak menampar muka Lok Wan, aku sudah peringatkan enyah kau dari sini, Fuh, perempuan sialan kamu tidak tahu. Berhadapan dengan siapa, rasakan balasan Tuan Besarmu, Lok Wan marah karena mendapat tamparan, geberakan itu tidak membuatnya jerih karena perhatiannya terpecah pada wajah ayunan cantik itu sehingga diakna tamparan, Cu Lok Wan adalah murid seorang iblis yang baru muncul dua tahun lalu. Iblis itu tiada lain adalah Kau Cungsin yang keluar dari Kwe Iban San dua tahun yang lalu.